Bismillahirrahmanirrahim Bukan terhadap orang yang meninggal Apalagi yang pada saat dikuburkan Jadi tidak ada yang dihanjurkan Nah kemudian bercampurnya lokasi kuburan Nah itulah artinya manusia jelas disebutkan Allah sudah jelas disitu menyebutkan Kamu dijadikan dari tanah Dan meninggal dikembalikan ke tanah Dan nanti dibangkitkan juga dari tanah Jadi perkenaan dengan berdekatan itu ini tidak masalah Itu jasad kita memang dari tanah dikembalikan Tapi balasan Allah Kita yakin ya kita yakin alam kubur itu ada Yang namanya siksa kubur atau rahmat kubur itu ada Dalam sholat kita selalu berdoa Ya Allah aku berlindung dari azab kubur Kan kita berdoa ada Jadi yang kita harap rahmat Maka kalau orang Seandainya orang kapir itu jelas disiksa Itu keyakinan kita Tidak ada ampunnya kan Kita tidak ada toleransi dalam iman ya Orang kapir berdampingan dengan orang beriman Orang muslim Yang kapir jelas hukum Allah berlaku Karena dia kekapiran Disiksa Ada kubur ada Orang mu'min mendapat rahmat Orang muslim mendapat rahmat Apakah antara mereka yang berdampingan itu bisa membias Mempengaruhi orang mu'min karena berdampingan dengan orang kapir Sakit juga nih Karena orang sebelah kami disiksa Tidak ada itu Atau orang kapir mendapat Aduh nyamannya Sedingin Karena temanku disampingnya orang Islam Tidak ada itu Walaupun berdampingan Tetap mereka akan Menerima sesuai dengan amal ibadat di dunia Nah itulah sehingga alam kubur Tidak masalah ya Kuburan pahlawan Bisa tapi tidak jauh kan Masih disitu aja Berdekatan Berapa langkah Cuma ada bahkan kuburan masal pernah terjadi Apakah dia Islam atau tidak Apakah dia Ustadz atau tidak Itu kan tentu berbeda tuh Masa orang yang rajin beribadat Ustadz Dengan orang yang Muslim Tapi pemabuk Mumpamanya Sama Kan tidak Tapi dikuburkan secara masal Mumpamanya Lain Tentunya di alam kubur Allah Maha bijak Dengan amal perbuatan Manusia Jadi Yang itu Kalau mungkin Ya memang Sebaiknya dipisahkan Kuburannya disitu Tapi mereka di alam kubur Jelas memang sudah terpisah Berdasarkan Rahmat Allah Jelas itu ya Nah kita jadi Sekalipun sudah terlanjur Yang itu ya Tidak apa-apa Mungkin aja kan disitu Antara orang yang baik Sekali yang taat Dengan orang yang Muslim Tapi durhaka Pemabuk Tidak pernah sholat Apa Disitu juga dikubur Mumpamanya Amal ibadat tetap Diperhitungkan oleh Allah Berdasarkan amalnya Ada apa Perbuatan Nah begitulah ya Namun Kalau memang Sudah kuburannya Apa Bisa dipisah Ya lakukanlah Terpisah Terima kasih Terima kasih